Intro Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat seluruh subscriber channel Rahasia Kuntungan dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swasiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Bapak dan Ibu yang saya hormati jumpa lagi dengan saya Deki Vans Lobby dalam Market Skenario untuk edisi 6 November 2023 dan untuk hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana skenario yang terjadi dan mungkin terjadi dalam berbagai instrumen Dorongan yang mendominasi pergerakan harga Nasdaq di Jumat kemarin terhenti pada endorsement level di 15.223.65 yang sudah terbentuk sejak 18 Oktober 2023 Secara major Nasdaq kini tengah berada pada area point of interest yang berada pada kisaran 15.126.71 dan 15.434.90 dan mencoba membentuk lower high baru pada strukturnya Kenaikan yang terjadi hingga menembus area tersebut telah meninggalkan jejak-jejak struktur yang berpotensi akan dijadikan sebagai target koreksi yaitu di area imbalance di 15048.42 dan 15.004.61 dan juga order block di 14.962.79 dan 14.928.94 sebelum melanjutkan kenaikannya Setelah dua kali tertahan pada bottom line channel di 3 Oktober dan 1 November Euro USD berhasil terdongkrak hingga menuju endorsement level yang terbentuk pada time frame daily di 1.07387 Meski secara major Euro USD kini berada dalam kondisi bullish sentiment namun kenaikan yang terjadi pada Jumat kemarin hingga menembus area order block yang terbentuk pada time frame 4 jam di 1.07352 berpotensi akan memberikan tekanan menuju endorsement level di 1.06929 dan area imbalance di 1.06929 dan juga 1.06676 dan ini akan dijadikan sebagai area pijakan sebelum Euro USD melanjutkan kenaikannya Dirilisnya 3 data besar pada Jumat kemarin dengan hasil Bed for US emas bergerak naik tanpa terbendung hingga memasuki area order block yang terbentuk pada time frame 1 jam di 2003.70 meski secara major emas masih berada dalam kondisi bullish sentiment namun dengan belum berhasilnya membentuk level tinggi baru atau new high level dari kenaikan kemarin ini harus kita waspadai terlebih lagi terbentuknya pola head and shoulder pada time frame 4 jam ini akan ada dua skenario yang mungkin terjadi pada instrumen emas yang pertama emas berpotensi terjadinya koreksi menuju area order block di 1988.52 dan 1986.89 dan juga menuju endorsement level di 1985.74 dan melanjutkan kenaikannya dengan target di 2007.14 atau apabila kedua area ini berhasil ditembus dan terjadi closing candle di bawah keduanya maka area ini akan dijadikan sebagai flip dan dalam jangka panjang emas akan kembali ditekan dan sejauh apa target jangka panjangnya itu kita lihat pada cat terbentuknya head and shoulder ini adalah head and shoulder yang terbentuk pada time frame 4 jam lalu kemudian yang berwarna orange ini merupakan neckline dari head and shoulder maka dengan sangat mudah kita tinggal menarik dari level head menuju neckline di sini tercatat 4.672 poin maka selanjutnya kita tinggal menarik kembali dari garis neckline dengan angka yang sama 4.672 itu berada pada level 1915 poin 27 dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana mapping secara major structure 1915 poin 27 ini bertepatan dengan area order block yang berada pada kisaran 1908 poin 37 dan 1930 poin yang terbentuk pada time frame daily yang juga merupakan area price remodeling penurunan yang terjadi hingga memasuki area order block time frame 4 jam di kisaran 80 poin 87 dan 79 poin 64 yang terbentuk sejak 29 Agustus 2023 harga minyak dunia berpotensi akan mengalami koreksi atau bearish correction menuju targetnya di area order block yang berada pada kisaran 82 poin 94 dan 83 poin 57 yang juga bertepatan dengan endorsement level yang terbentuk pada time frame 4 jam sebelum mengejar target utamanya di level 77 poin 59 dolar per barrel dorongan yang terjadi kemarin hingga berhasil menembus area order block di 354 poin 36 telah membentuk level higher high dan kian mendekati harga tertingginya penembusan area tersebut berpotensi akan membuat saham Microsoft mengalami pelemahan dan terkoreksi hingga menuju area imbalance yang berada pada kisaran 349 poin 75 dan 348 poin 24 dan maksimum pada imbalance di 344 poin 67 sebelum bergerak melanjutkan kenaikannya baik bapak dan ibu yang saya hormati itu saja market skenario yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan rujukan bagi Anda dalam pengambilan keputusan di market sukses untuk kita semua dan salam profit